Kemanusiaan yang adil dan beradab Tidak ada ayat Qur'an Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Akrab Desa Pagus Bahak dan Ustadz Abdus Somad alias Was dikabarkan berpotensi menggeser Said Agil Siraj di Perburuan Ketua Umum PBNU pada Muhtamar ke-34NU di Lampung Desember 2021 nanti Ulama Gadis Matik Ahmad Bahaudin Nur Salim alias Gus Bahak masuk Bursa Ketua Umum ke pengurusan Hadatul Ulama Hal itu terungkap lewat survei Indostrategik Direktur Eksekutif Indostrategik Hoirul Umam menyebut Gus Bahak menempati urutan keempat yang menempel ketat kandidat petahana Said Agil Siraj Umam menyampaikan kemunculan Gus Bahak dalam Bursa itu menunjukkan keinginan warga NU untuk regenerasi kepemimpinan selain itu Gus Bahak juga dinilai sebagai jawaban atas tradisi intelektual pesantren yang luntur beberapa waktu terakhir dia juga berpendapat kemunculan Gus Bahak dalam Bursa Ketua Umum PBNU dipengaruhi dinamika media sosial ia menilai popularitas Gus Bahak di media sosial mampu menarik simpati sebagian warganah diin Gus Bahak dinilai sebagai jawaban atas tradisi intelektual pesantren yang sempat luntur media exposure Gus Bahak di berbagai channel media sosial beragangan ini juga menambah literasi keilmuan sekaligus popularitas nama Gus Bahak di kalangan warganah diin secara general khususnya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur tuturnya Umam menilai Yai Said Agil membawa PBNU pada karakter berani dan tegas kepada kelompok-kelompok Islam radikal namun di sisi lain hal itu berimpas pada semakin lekatnya PBNU dalam kerja-kerja politik praktis terlebih lagi ketika kekuasaan saat ini the running power dihadapkan pada tantangan eksploitasi politik identitas ucapnya selain Gus Bahak Ustadz Abdus Zomad juga digabarkan mendapatkan banyak dukungan untuk menjadi ketua PBNU dari informasi pada laman web pollingkita.com Ustadz Abdus Zomad menang telah atas Kiai Haji Said Agil Shiroj dalam polling tentang siapa menurut Anda yang lebih layak dipilih Ahwa sebagai Rais Am PBNU dalam muktamar NU Desember 2021 nanti Said Agil Shiroj atau Ustadz Abdus Zomad Was meraih suara sebanyak 93,2 persen sementara Kiai Haji Said Agil Shiroj atau SAS meraih 6,8 persen pada Jumat 1 Oktober 2021 pada pukul 19.42 WIB polling ini memiliki opsi jawaban dan sudah menerima 2082 suara Wallahuaklam siapapun yang memimpin NU semoga dapat membawa kebenaran yang hakui Amin Berikut ulasan kami dalam video ini silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah Terima kasih